Heiho, PopGangs! Bumi Langit Cinematic Universe lagi jadi perbincangan nih dalam dunia perfilman tanah air. Soalnya mereka mengumumkan beberapa calon filmnya yang akan menghuni semesta Bumi Langit. Nah, karakter-karakter dalam jagad Bumi Langit itu diciptakan oleh para maestro komik nasional lho, PopGangs. Komikus-komikus ini adalah legenda pencipta beberapa karya komik superhero Indonesia. Malah tahu lebih jauh, berikut beberapa komikus yang karyanya diangkat dalam film-film Bumi Langit. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya, support kami, dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Haria Suraminata Berhenti kuliah pada tahun 1968 di Akademi Seni Rupa Indonesia membuat Haria Suraminata lebih memilih menekuni membuat komik Gundala. Dan siapa sangka, karyanya tersebut menjadi legenda komik di Indonesia. Hal itulah yang membuat Bumi Langit mengangkat komik ini ke layar lebar. Sosa Gundala pertama kali ia buat dengan serial komik berjudul Gundala Putra Petir pada tahun 1969. Selain itu, beberapa karakter yang masuk dalam BCU adalah Maza, Jin Kartubi, Kiwi Lawuk, dan masih banyak lagi deh. Akan tetapi, pada usia ke-69 tahun, ia pun tutup usia. Dan tentunya kita semua harus apresiasi dong dengan karya Pak Haria ini, iya kan? R.A. Kosasi Dalam karakter yang ada di Bumi Langit Cinematik Universe, ada sosok wanita cantik yang bernama Sri A.C. Ternyata nih, itu merupakan karya sang maestro komik R.A. Kosasi. Nah, Sri A.C ini merupakan karakter komik wanita yang ia ciptakan pertama di Indonesia pada tahun 1954 melalui penerbit Melody. Bukan hanya itu ya, Pop Gengs. Kosasi juga membuat karakter wanita superhero lainnya yang bernama Siti Gahara. Tapi, kabar duka datang pada tanggal 24 Juli 2012 lalu, di mana Kosasi dikabarkan telah meninggal dunia. Selamat jalan sang maestro, karyamu akan selalu dikenang. Widodo Nur Selamat Untuk menjadi seniman, sepertinya gak harus sekolah senih tuh, Pop Gengs. Buktinya nih, Widodo Nur Selamat juga bisa tuh membuat karya komik yang sangat yahut. Bahkan ya, Bumi Langit Cinematik Universe memasukkannya dalam karakter superhero-nya. Karakter karya-karya tersebut diantaranya adalah sosok Aquanus, yang awalnya ia buat dalam komik berjudul Aquanus di Planet Phoebe pada tahun 1968. Setahun setelahnya, ada Godam dalam komik berjudul Memburu Dokter Setan. Oh my God, kirain memburu aku. Wah, sepertinya sih B.C.U punya pilihan hero yang tokcer ya. Ganes Tiar Santosa Si buta dari Goa Hantu, pasti udah banyak yang tau kan? Nah, di tahun 1960-an merawal dari komik, karakter ini kemudian diangkat menjadi film silat pertama di Indonesia, dengan sosok utama Barda Mandrawata. Ternyata nih, Poh Gengs, sosok di balik yang ciptain komik tersebut adalah Ganes Tiar Santosa. Nah, si buta dari Goa Hantu juga bakal ngeramein nih karakter dalam proyek Bumi Langit Cinematik Universe. Sepertinya yang udah pada tau si buta dari Goa Hantu bakal bernostalgia lagi tuh. Yeay! Mansyur Daman Sejak remaja, Pak Mansyur Daman telah tertarik pada dunia perkomikan. Faktanya ada loh karya komiknya yang sangat terkenal yang berjudul Golok Setan. Nah, dalam komik tersebut ada karakter yang dikenal dengan nama Mandela. Nah, ini adalah komik legend loh dalam dunia perkomikan nasional. Mandela juga jadi karakter andalan dalam Bumi Langit Cinematik Universe. Bahkan karakter ini dimasukkan dalam karakter top. Dua jempol nih buat Pak Mansyur. Jan Minta Raga Terlahir dalam keluarga yang mencintai seni membuat Jan Minta Raga sangat senang untuk menggambar. Nah, setelah lulus kuliah, ia intens membuat komik yang sangat mantul nih pop gengs. Di antaranya itu berjudul Virgo dan Kapten Halilintar. Bukan Atta Halilintar ya. Nah, komikus yang berpulang pada tanggal 14 Desember 1999 ini adalah salah satu kebanggaan Indonesia. Tapi kamu gak perlu khawatir soalnya karakter ciptaannya yakni Virgo akan tetap mengingatkan kita pada karya-karyanya. Sosok perempuan pembelah kebenaran ini akan masuk dalam cerita di Bumi Langit Cinematic Universe. Banuar Lee Ambardi Meninggalkan cita-citanya menjadi seorang dokter, Banuar Lee Ambardi kemudian mempunyai tekad untuk menjadi seorang komikus. Ia pun kemudian berkuliah di sekolah seni rupa Indonesia. Nah, di tahun 1973, ia pun membuat komik berjudul Jeritan Sang Hantu. Dengan karakter pahlawan super bernama Her Bintang. Karirnya pun semakin menanjak, hingga pada akhirnya ia juga terlibat dalam pembuatan karakter superhero di dalam Bumi Langit Cinematic Universe. Karakter seperti Agni dan Semberani merupakan hasil karyanya yang sangat patut dibanggahkan. HAR SUTALAKSANA Karirnya HAR SUTALAKSANA alias MATER adalah sosok karakter superhero yang sangat terkenal yang bernama Nusantara. Tak bisa dipungkiri kepopuleran Nusantara di kalangan pecando komik saat itu sangat terkenal. Maka dari itu, Nusantara juga terpilih untuk menghiasi layar bioskop nantinya dalam proyek yang dibuat oleh BCU. Tapi sayang banget komikus yang tutup usia pada tahun 2012 lalu udah gak sempat melihat Nusantara di layar lebar nanti. Gun Mardiono Sebelum ia meninggal pada tahun 1999, Gun Mardiono dikenal dengan komik yang menampilkan sosok jagoan wanita bernama Tira. Karakter tersebut dibuatnya pada tahun 1975. Dan ternyata Niki Pra jagoan buatannya tersebut tidak berhenti di komik aja, Pop Gengs. Bumi Langit Cinematic Universe juga memilih sosok Tira untuk mengisi karakter superhero. Bukan hanya itu, nantinya sosok Tira akan diperankan oleh wanita cantik idola para lelaki, Chelsea Islan. Wow! Sepertinya tim BCU gak salah pilih tuh ya. Iya kan? Nah, karya-karya komikus yang diangkat di film Jagat Bumi Langit semuanya keren-keren banget ya. Menurut kamu yang mana nih yang paling menarik? Komen ya! Nah, seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Pop Gengs. Bye! Sub indo by broth3rmax